Saya daripada kecil memang menggunakan pelanta sampai saya berkahwin dan sekarang sampai sudah mempunyai tiga orang anak, anak saya membesar dengan pelanta. Saya masak, masak lauk, kue, misalnya puding, roti, bengkak, itu memang kegemaran anak-anak saya lah. Masakan yang digemari suami saya, masak rendang pedas. Pelanta ini boleh digunakan macam-macam hidangan selain masak lauk, buat kue, buat sarapan, buat snek untuk anak-anak dan yang lain. Saya lebih banyak menggunakan pelanta, dia aromanya lebih wangi, lebih sedap, rasanya pun lebih, anak saya memang suka dengan pelanta. Kadang saya bawa bekal, dia bawa bekal untuk pergi ke pejabat, kadang saya buat nasi goreng, buat masak lauk macam dengan daging, daging goreng kicap, gunakan pelanta. Saya masak kalau kegemaran sebelah suami saya, saya masak itulah macam rendang pedas, macam masak daging atau ayam ros, itu memang spesial sebelah suami saya, resepi suami saya sendiri. Memang tak ada orang lain tak ada masak macam tu. Saya punya mak sedara buat sendiri, saya menurun ke sampai kami, sampai kami lah. Satu hari tu saya sedang masak di dapur, suami saya ni pulang saya ni, buka pintu apa, dia tercium bau masakan saya, dia langsung tak sabar-sabar nak makan saya punya masakan. Saya rasa macam, ya, dengan air sentuhan tangan saya tu, penat saya macam hilang lah, sebab dia kata masakan saya sedap daripada yang lain sebab saya menggunakan pelanta. Air tangan ibu tu sangat penting bagi saya, sebab ia lebih mengeratkan lagi antara kasih sayang saya dengan suami, anak-anak. Jadi ikatan tu terjalan lebih mesra lagi dengan sentuhan saya punya masakan. Selamat menikmati.